Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Yang saya hormati, Menteri Pendidikan Dasar Menengah Teman saya Bapak Abdul Mukti Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Juga teman lama saya Bapak Satrio Sumantri Brojonegoro Dan Menteri Kebudayaan kita Bapak Fadlizon Serta Ibu Bapak Hadirin yang berbahagia Puji syukur kepada Tuhannya Maha Esa Atas segala nikmat dan karunianya Sehingga kita bisa berkumpul pada acara pisah sambut kali ini Yang menandai perpisahan dengan satu menteri Dan penyambutan tiga menteri baru Yang telah dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tadi pagi Hari ini adalah momentum yang syarat dengan perasaan Di satu sisi, rasa begitu terhormat telah diberi kesempatan oleh Bapak Joko Widodo Untuk mengabdi di dunia pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Dan di sisi lain, ini juga momen yang mengharukan Karena tiba saatnya untuk berpamitan Dan menyerahkan amanah besar ini Kepada para pemimpin-pemimpin baru kita Sebagai Mendik Butristek, periode tahun 2019 sampai 2024 Kami menuangkan cita-cita Yang terangkum dalam nawacita Menjadi payung kebijakan merdeka belajar Kebijakan ini berlantik dengan prinsip-prinsip Yang diwariskan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantora Yaitu pendidikan yang berpusat kepada anak Yang memberi perhatian besar kepada penguatan karakter Yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan Serta yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan Yang aman, yang nyaman dan bebas dari segala bentuk kekerasan Di bawah kebijakan merdeka belajar Kami memprioritaskan inklusivitas dalam akses dan kualitas pendidikan Agar anak-anak dari keluarga yang tidak mampu Punya kesempatan lebih besar Mendapatkan layanan pendidikan sampai jejang pendidikan tinggi Ada pun penggunaan teknologi Untuk mengakselerasi capaian berbagai target pembangunan pendidikan Sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 Kami terjemahkan lebih lanjut dalam rencana strategis Kemendik Putristek 2020-2024 Dan rencana kerja tahunan selama 5 tahun terakhir Untuk ranah pendidikan tinggi riset dan teknologi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Telah mendekatkan dunia akademik, dunia industri, juga masyarakat Mendorong lahirnya berbagai inovasi yang berdampak Dan mengakselerasi perwujudan kampus-kampus di Indonesia Sebagai perguruan tinggi kelas dunia Dan selama 5 tahun terakhir ini Kami menguatkan ekosistem kebudayaan Indonesia Dengan berlandaskan pada mandat undang-undang pemajuan kebudayaan Yaitu melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan Di antaranya adalah program abadi kebudayaan dan revitalisasi bahasa daerah Yang melibatkan gotong royong seniman Pelaku budaya, pelestari bahasa, dan masyarakat luas Dalam mengembangkan kekayaan pengetahuan Nusantara Ibu dan Bapak yang saya hormati 26 episode Merdeka Belajar Yang lahir dalam jangka waktu 5 tahun Adalah buah dari kerja keras yang luar biasa Apalagi beberapa bulan setelah penugasan kami Terjadi pandemi COVID-19 Semua sekolah dan kampus harus ditutup Museum dan sanggar seni berhenti beroperasi Dan ditambah lagi perubahan drastis pada cara kita bersosialisasi Di tengah masa-masa yang sulit Kami tetap bekerja Mengerahkan tenaga dan mencurahkan pikiran Untuk mencari jalan terbaik Agar memastikan pembelajaran tetap berlangsung Dan para pekerja seni budaya Tetap mendapatkan penghidupan Dengan melibatkan berbagai pertimbangan Dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak Kami melakukan langkah cepat seperti menerapkan kurikulum darurat Memberikan bantuan kepada semua pelaku budaya Dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Saya ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya Kepada Kementerian Kesehatan Kementerian Agama Kementerian Dalam Negeri Bapenas Kementerian Keuangan BNPB Dan jajaran Kemendik Butristek Pemda Kepala Sekolah Guru-guru Dan tenaga pendidikan Serta orang tua Yang telah bekerja keras Dan bergotong royong Bersama kami Sehingga kita bisa pulih dari pandemi Bahkan Mengatasi dan recover dari learning loss Keberhasilan ini diakui oleh dunia internasional Dimana ditunjukkan Saat kita menjadi tuan rumah forum internasional Seperti G20 Dan Gateway Study Visit 2024 Perjalanan Merdeka Belajar Yang diwarnai dengan berbagai tantangan Dan momentum pembelajaran Serta capaian dan kebermanfaatan Telah kami tuangkan Dalam Memorandum Akhir Jabatan Memorandum ini akan kami sampaikan Kepada para menteri selanjutnya Sebagai perlahan pembelajaran Dalam melanjutkan dan menguatkan Perjalanan Merdeka Belajar Kedepan Kami sangat berharap Kebijakan-kebijakan yang telah berjalan baik Dan berdampak positif Tetap bisa dilanjutkan pada pemerintahan Yang selanjutnya Karena saya yakin Kita semua berpijak pada cita-cita Dan visi misi yang sama Memenuhi hak semua warga negara Untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas Dan menjadi pemilik dari kebudayaan Dan hal tersebut dapat terwujud Jika kita bisa terus berpegang teguh Pada prinsip tata kelola Perintahannya akuntabel Dan berintegritas Untuk seluruh pegawai Pejabat eselon 1 dan 2 Pimpinan perguruan tinggi Kepala UPT Kepala L2 Dikti Beserta seluruh jajaran Dari hati yang paling dalam Saya ucapkan terima kasih Yang sebesar-besar Atas kebersamaan Yang sangat bermakna Selama 5 tahun terakhir ini Ibu dan Bapak Dan rekan-rekan semua Bukannya menjadi kawan Bagi saya Tapi juga menjadi mentor Yang senantiasa membantu saya Menjalankan akoda merdeka belajar Tanpa dukungan Ibu dan Bapak semua Transformasi yang kita upayakan Tidak akan bisa sampai pada titik ini Mulai hari ini Ibu dan Bapak akan dipimpin Oleh tiga orang menteri Yang terdipilih oleh Bapak Presiden Prabowo Karena kompetensi dan pengalamannya Yang mumpuni Di bawah kepemimpinan Bapak Abdul Mukti Bapak Satrio Dan Bapak Fadlizon Serta dengan dukungan penuh Dari Ibu dan Bapak semua Saya yakin sektor pendidikan, kebudayaan, sains dan teknologi Indonesia Akan semakin berkembang dan berdaya sai global Dan untuk para guru, para dosen, para tenaga kependidikan, seniman dan pelaku budaya Serta pelajar dan mahasiswa di seluruh tanah air Terima kasih Terima kasih telah menjadi penggerak mendeka belajar Yang berani membawa perubahan arah kebaikan Sudah banyak hasil yang kita capai bersama dalam lima tahun terakhir Tetapi perjalanan kita belum selesai Oleh karena itu Gotong royong Dan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik selama ini Harus semakin kita perkuat Tugas mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas Dan ekosistem kebudayaan yang tangguh Adalah tanggung jawab kita semua Mari kita bersama-sama Melanjutkan perjuangan Memwujudkan cita-cita Indonesia emas Membawa bangsa kita Melompat ke masa depan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Rahayu Terima kasih Bapak Terima kasih 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 Terima kasih